Halo teman-teman, ketemu lagi saya William Di video kalian ini saya unboxing ini nih Dari 064 ya, ngelanjutin yang kemarin Kemarin udah unboxing yang e-prime racing Yaitu yang awal Inazuma Works Yang turn 14 ya, gak rilis sampe sekarang nih Soalnya kena cancel Ini mobil aslinya kalo gak salah Cuman renderan foto produk Kejualan body kit si Rocket Bunny H86 ini ya Tapi ya, ya mungkin aslinya Cuman ada di e-prime racing Inazuma Works juga ada, yang ada turn 14 juga Cuman Ya ini juga renderan foto sih Jadi ya anggap aja adalah Ini A8 Trueno, Pandem atau Rocket Bunny Inazuma 64 di atas 1.64 Ini Rocket Bunny, di bagian belakang ada Silik mobilnya, ada tulisan Pandemnya Website inomodels.com, di bagian bawah Ada logo Inazuma, license Toyota Medsosnya, Cosinta Warning seperti biasa lah ya Ini langsung kita buka aja Ini belakang juga kayak foto Di mana gitu ya Rocket Bunny, Inazuma Ya, kayak di mana gitu Ini tadi lupa saya tunjukin Ini ada Gulliver-nya juga Biasanya Inno, kalo yang brand-brand Toyota tuh Selalu ada Gulliver-nya Ini langsung kita bukain aja Ini juga, peminannya dikit sih ya Awalnya saya juga ngambil, tapi ya Akhirnya mikir-mikir Ya, karena saya ngumpulin Testingan si Rocket Bunny Pandem Jadi ya, yaudahlah Ngambil lagi Kita bukain dulu Ya, ini tetapannya yang lama ya Nggak ada tulisan inonya ya Oke, ini tetapannya juga sama aja Kayak si e-frame racing-nya kemarin Cuman ya paling tulisan ini doang beda Ini langsung kita lihat detailnya aja Untuk detail lampu depannya Ini posisinya ketutup ya Jadi ya, cuman gini doang Yang lampu ini Cuman diwarnain doang Atau cuman dikal lah ya Eh, tapi kenapa ini Nggak diwarnain sampe-samping sih Lah Ini kan diwarnain sampe-samping nih Keliat nih warna coklatnya Yang ini malah Kok cuman disini doang Yang disini kemana nih warnanya Ini nggak diwarnain ya Yang disampingnya Tapi ya, it's oke lah Untuk grillnya polos Nggak ada tulisan apa-apa Ini bagian lampu shine bawah Ini udah dari Mika yang bawah Bampernya ya, detailnya gitu doang Ada tulisan Toyo Tires Rocket Bunny Pandem Ini apa sih tulisan di bawah Toyo Tires itu Driven to Perform Oh, botonya si Toyo Tires ya Untuk cup mesinnya Ini ada tondoran sprayer warna hitam Wipernya udah nyatuh sama kaca Di kaca depan ada Toyo Tires Dan tulisan Rocket Bunny Pandem Atapnya polos Detail bagian sampingnya Ini totalan white body-nya juga cukup oke Ini ban karetnya Toyo Tires Velotnya warna kuning kayak gini Ini ada websitenya traketo.com Ada detail handle pintu Ini lubang kunci Ini ada Toyota Yes Rocket Bunny Pandem Ini ada donat Donat media ya Kalau kalian sering nonton Youtube Yang sering bahas-bahas mobil ya Ini donat media Si logonya sih Kalau nggak salah ya Ini ada logo Rocket Bunny-nya juga Di bagian kanan Detailnya ya sama aja Taki bahan bakar ada di sebelah kanan Untuk detail bagian belakang Ini kaca belakang udah ada di foggernya Untuk ductile belakang ini Harusnya dari plastik Patat pisah Ini ada tulisan Rocket Bunny Di bagian belakang Lampu belakang udah dari Mitka License plate-nya kosong Bumpernya ada tulisan BBS Tapi velgnya bukan Velgnya BBS bukan sih Saya nggak tau ya Kurang ngerti BBS Ngertinya cuma kayak yang BBS CHR lah LM lah Dan ya Kalau yang kayak gini Kurang ngerti sih Ya kalau memang BBS Ya kasih tau aja Comment aja di bawah Untuk sasisnya sendiri ini Dari die case Ban karet Dan ini nggak ada alurnya ya Bannya Tipis sih ya Kalau kalian mau swap lagi Cari yang agak tebelannya Biar lebih cakep aja Tipis banget Jadi kayaknya harus diswap juga sih Tipis banget Bannya soalnya Ya ini untuk spionnya sendiri Dari plastik Ada reflektornya juga Untuk interiornya sendiri ini Setir kanan Hitam plus doang ya Rokesnya warna putih Paling detailnya ada di speedometer doang ya Kelihatan nggak sih? Agak susah kelihatan sih ya Ya paling detailnya cuma itu doang Dan ini rolling ya Kayak seret sih Yang depan seret sih Ini seret Anggap aja nggak rolling lah Harusnya ini rolling Cuman yang depan rada seret Ya anggap aja nggak rolling Tapi kalau kalian mau Bikin rolling juga Bisa-bisa aja sih Ini rolling juga Tuh Cuman ya rada seret aja Ya anggap aja nggak rolling lah Kalau memang kalian mau anggap rolling Ya bebas lah soalnya Bisa rolling cuman seret Ya paling detailnya cuman itu doang sih Kalau kalian temen si Ya bodikit-bodikit pandem Rocket Bunny ya Silahkan aja cari di marketplace Ini juga kayaknya masih banyak yang jual ya Soalnya yang pesen juga kayaknya dikit Nggak seberapa banyak Ya kalau kalian temen silahkan beli aja Jangan kayak si S13 pandem Sama R32 pandem yang dari Inno S14 mungkin ya Yang pandem sama NSX rocket bunny Harganya juga ya beranjak naik Jadi kalau kalian memang temen ya Silahkan beli aja sebelum naik Daripada nyesel ya mending Kalau mutu diecaster itu Mending nyesel beli Daripada nyesel nggak beli Jadi Ya kalau kalian temen silahkan cari aja Di marketplace Paling itu aja untuk video kali ini Makasih banyak sudah nonton Jangan lupa di subscribe Dan kita ketemu lagi Di video selanjutnya ya Daaah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax